awalnya itu saya kan buka baru nih baru per Agustus waktu awal buka itu hari pertama itu enggak terprediksi ya waktu itu kita itu cuma spare adonan 8 kilo dan ternyata itu baru sampai jam 7 malam jam 7 malam itu udah habis ini adonan untuk Kenyan cheese coin jadi adonan ini bisa digunakan juga untuk Korean waffle kita ada dua produk nih Korean waffle stick sama tenyen cheese coin by yosikeki jadi ini adonannya kalau komposisinya sih dari tepung premium ya tepung premium kita ada telurnya juga ada vanila juga gitu ini udah ditaruh apa di adonannya di rumah ya ya kita ada tempat produksi sendiri jadi bahwa sini udah ready tinggal masak aja nih hari bawa bapaknya rata-rata kalau hari biasa sih habis sekitar 12 kilo hari biasa kadang bawa tiga pekat kantong habis bikin lagi gitu tapi hari biasa 12 kilo kalau untuk pilihnya weekend bisa empat kantong empat kantong empat kantong tebak kan peradonan ini empat-empat kilo pati 4 kilo 16 kiloan ya 16 kiloan ini mozzarella jadi itu untuk topping di dalam rotinya isian gitu ya jadi kita kan ada ada original dan juga ada beberapa rasa varian lain itu dikasih apa? kasih margarin buben ya biar gak lengket apa gimana? ya biar gak lengket biar gak gosong juga kalau telat kita gosong kita pake mozzarella mozzarella ada komposisinya tertentu ini udah ada racikannya sendiri ini cara buatnya awalnya kita pertama-tama ini sebagian dulu kita itu kira-kira berapa gram itu yang dimasukkan? kurang lebihnya 15 gram 15 gram 15 gram 15 gram 15 gram itu gak ngembang ya? ya ngembang ya itu gak nyampe full? enggak nanti kita kan pake mozarella dulu oh kasih mozarella dulu ya dikasih mozarellanya dulu ini hanya kita kasih ya? ya kita pake 2 raya tengahnya gini lalu kita tuangin lagi nutupin kejunya nutupin kejunya ini ngomong-ngomong mozarella gak pelit-pelit nih banyak banget ya? ya kita pakenya emang banyak soalnya menjaga kualitas gitu kualitas dari aslinya biar enggak untuk kematangan paling maksimal itu 15 menit maksimal itu ya? maksimal karena kita awal 5 menit balik lagi 5 menit nah yang 5 menitnya menyempurnakan untuk adonan itu golden gitu kalau setakannya ada berapa nih total? total setakan kita pake 6 sedangkan ruang 8 ya? ya 8 basicnya roti ini originalnya itu pake mozarella kan? cuman bagi customer customer yang suka tiramisu coklat atau strawberry kita bisa additional topping di dalamnya tuh gitu ini ada apa varian? original original mozarella terus chocolate tiramisu sama strawberry ada mozzarella kan? mozzarella jadi tetap basicnya semua ada mozzarella nya cuman kalau mau ada tambahan varian varian lain nih kayak rasa pake tiramisu nanti kita tambahkan additional rasa tiramisu nya coklat strawberry gitu tapi tetap mozzarella itu tetap ada nah ini kalau bahan cetakannya terbuat dari apa sih? kita pake bajaringan bajaringan? ya maksudnya kita pake bajaringan bajaringan tapi gold ya? bajaringan terus ini proses masaknya ini proses masaknya masaknya ya? masak kita taruh ini mozarella oh paru ditimpang adonan lagi gitu ya? iya timpar nanti tunggu proses masak di teklon sekitar kurang lebih 5 menit 5 menit? iya teklon sudah kita panaskan di suhu tertentu untuk alatnya ini dari mana nih? jujur ini kebetulan jastip dari temen di Jepang gitu kebetulan ada temen kerja di Jepang per 1 Agustus kemarin dia libur dari Jepang sebelum-sebelumnya kan saya cari di marketplace nih alat cetakan-cetakan jadi shopee dan lainnya belum ada akhirnya saya komunikasi sama temen-temen di luar negeri ada nih cetakan yang temen nyobain langsung disana roti yang lagi viral ini terus saya minta tolong bantu untuk sarikan cetakannya ini gitu jadi disini belum ada ya? ini first time di pasar lama baru satu ya? iya baru ini di pasar lama ya tanda-tanda saing ya? jadi pertama kali nuang terus kita langsung dibalik ini matang ya? belum nanti dia sampai warnanya golden kemasan gitu ya? iya warna golden kemasan ada 10 ini kan 10 yen coin jadi dia tuh bentuk coinnya Jepang ada ciri khasnya ciri khasnya disini bahwa ini makanan khas Jepang ya? santannya ini matang nih ya? iya harganya kita 30 ribu aja 30 ribu? iya satu satu pieces iya berarti pilih rasa apa aja harganya tetap lagi iya tetap sama jadi tetap kita ada mozzarella mozzarella kan lumayan gede-gede tuh terus additional topping tetap free tetap di harga yang sama 30 ribu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Afandi saya punya usaha yaitu 10 yen cheese coin dan korean waffle stick nama lapaknya itu Yoshi Keki tepatnya di katokannya di Tugu Jam Pasar Lama Tangerang pusat kuliner di Pasar Lama Tangerang tepatnya di dekat Tugu Jam awalnya itu saya kan buka baru nih baru per Agustus awal-awal Agustus tadinya saya usahanya minuman terus saya ngeliat tren sekarang tuh yang lagi naik booming kayak waffle gitu kan kayak waffle terus lebih ke jepanis-jepanis akhirnya saya nonton tiktok youtube gitu kira-kira ide yang bakalan makanan yang bakalan tren baik di akhir 2023 atau 2024 nah ternyata lagi scroll-scroll di tiktok muncullah makanan roti berbentuk koin jepang jadi ini modernnya roti gitu ya ya dia basicnya dia roti tapi di tengahnya ada mozzarella yang melimpah yang bisa ditalik mulur panjang gitu dan dia rasanya manis dan creamy tapi karena kita kalau basicnya kalau di korea jepang itu real ini apa mozzarella cuman kita ada inovasi di kasih rasa lain lah menyesuaikan selera di indonesia gitu ada coklat tiramisu sama stroberi selain saya masinis iya saya masinis kereta saya masinis UPT Krukaci Pinang lintas Jakarta ke Jawa kadang saya berangkat bawa kereta dari Gambir bawa argo anggrek masih kurang gak masih kurang enggak sih memang saya seneng seneng bisnis gitu iya seneng bisnis jadi meluangkan waktu ketika ada luang waktu di tugas gitu kan saya luangkan waktu untuk usaha waktu awal-awal buka ada responnya gimana gimana waktu awal-awal buka itu hari pertama itu gak terprediksi ya karena memang waktu itu hari Sabtu pas banget malam minggu tanggal 6 kemarin ya itu langsung langsung pada ngantri gitu langsung pada ngantri rame banget dan kebetulan saya waktu itu pas libur terjun langsung alhamdulillah ternyata banyak yang antusias dan penasaran juga sampai hari ini gitu waktu itu kita itu cuma seper adonan 8 kilo 2 kantong itu kan 8 kilo dan ternyata itu baru sampai jam 7 malam kita kan buka setengah 4 ya jam 7 malam itu udah habis akhirnya karyawan kan saya ada mes di belakang saya suruh bikin adonan lagi gitu sampai hari ini alhamdulillah rata-rata sekitar 10 sampai 12 kilo per hari kalau dapet uangnya bisa berapa tuh? kalau weekend rata-rata 3 sampai 3 setengah Jumat satu minggu kalau hari biasa 1-1 setengah 1 setengah 1 setengah 1 setengah 1 setengah 1 setengah 1 setengah kalau saya tahu nih usahanya bisa ini gak sih? bersama renceng insya Allah kedepannya bisa cuma untuk saat ini masih keterbatasan alat ya gitu mudah-mudahan nanti kedepannya kalau kita alatnya sudah bagus sudah banyak terus kita udah mudahlah dapet alat cetakannya insya Allah nanti sedang dikonset juga sama tim gitu untuk kedepannya udah beberapa yang minta sih untuk minta prinses dan kerjasama gitu cuman keterbatasan alatnya cetakannya sih masalahnya gitu dulu pas pertama buka ini ngeluarin modal berapa? awal ini kan dulu dari grobak minuman sebelumnya saya modifikasi gitu kan saya modifikasi ganti stiker ya waktu itu saya ada tabungan 30 juta ya buat realisasi ini sekitar itu tapi sampai sekarang dari pertama buka udah balik belum dari modal? ini kan kita buka tanggal 6 sekarang tanggal 19 19 udah profit dikit sih lebih dikit ya? iya udah lebih dikit dari itu 10 hari udah iya alhamdulillah ya alhamdulillah nyangka gak sih ya? ya nyangka gak? sama sekali gak nyangka dan itu pun saya basicnya kan enggak enggak aku enggak bisa belum tahu ilmu bikin roti cuman saya belajar dari youtube saya belajar dari youtube safe safe cara membuat cake seperti apa pancake seperti apa terus disesuaikan dengan karakter roti si 10 yen sis coin ini sendiri saya trial di rumah nah itu pas trial sampai berapa kali tuh sampai jadi banyak dari berbagai tepung merk tepung saya cobain ada yang pernah sampai karakternya jadi kayak kue pukis kayak bingkambon dan lain-lain jadi berbagai macam tepung akhirnya nemu suatu tepung dan komposisinya sehingga bisa karakternya seperti ini kalau boleh tahu dari berapa racikan sih? basicnya dari tepung telur vanila butter empat ya? empat itu cuman kita ada aroma khasnya dari musik kejian sendiri buat teman-teman nih yang pengen mau usaha motivasinya apa sih? kalau motivasinya sih kalau saya pribadi dan mudah-mudahan bisa jadi ini teman-teman semua kalau punya suatu ide langsung segera realisasikan ya pasti kalau usaha itu kan pasti ada resiko ya yang penting kita berani dulu kita niat dulu gitu kan hasil insya Allah akan seiring dengan perjalannya usaha kita Sampai jumpa di video selanjutnya